Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Halo, Selamat malam. Ini di dalam mobil, ya? Masih di dalam perjalanan. Iya, tadi habis ngajar. Oke, makasih banget loh kalau dalam perjalanan masih menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bergabung dengan kita di sini untuk sharing pengalaman, kesan selama mengambil kelas Talk to the Entities, ya, dan juga mempraktekkan this specialty. Nah, Mbak, tapi sebelumnya, ini juga pertemuan pertama kita deh kayaknya, ya. Jadi, senang bisa ketemu dan supaya lebih afdol, aku ingin Mbak Novi sendiri yang perkenalkan diri supaya nggak ada yang miss nantinya. Silahkan, Mbak. Oke, nama saya Novi, saya tinggal di Surabaya. Dan saya baru belajar akses itu baru di tahun ini, 2002. Jadi, baru belajar di kelas akses bar situ. Kemudian facelift dan kemarin, ya, PTI itu. Belajarnya masih gitu, Mbak Alika, ya. Oke, keren. Anda belajar seperti The Entities deh. Nah, Mbak, bicara tentang The Entities yang dimana masyarakat kita masih scary banget, ya. Banyak sekali yang masih, ah, nggak usah ngomong-ngomong itu, amit-amit, jauh-jauh gitu, kan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Novi ini langsung tertarik untuk belajar talk to The Entities ini? Memang, ya, Mbak Alaika, kalau kita membeli cerita dari orang-orang itu memang menyeramkan gitu, ya. Ngomong Entities lah, roh halus lah. Iya. Apalagi, kalau sudah bilang, apa, kerasukan lah, kayak gitu. Kemudian kita juga, by story dari film, bagaimana bentuknya kok ia tidak menyenangkan. Dan kayak gitu, jadi kayaknya sebaiknya percakapan itu dihindari. Nah, saya sendiri pernah punya pengalaman yang, apa ya, pernah punya pengalaman yang saya menghindari, gitu loh. Saya tahu ada sesuatu yang tidak biasa, tapi saya pikir, ah, ya sudahlah diabaikan. Karena waktu itu, waktu itu saya masih belum punya toolsnya, modalitasnya, saya nggak tahu gimana nih. Jadi, daripada saya dulu, dulu saya takut sekali untuk dibilang gila, jadi ya, ya sudahlah gitu. Jadi, takut dibilang nyeleneh. Iya. Dibilang nyeleneh, nggak apa-apa, Mbak Laika, yang saya dulu itu saya nggak tahan, saya dibilang gila. Saya dibilang, dibilang bahwa saya berkhayal, dibilang saya mengada-ngada. Itu kan, waktu itu saya cukup, cukup sakit hati kan. Jadi, kalau sekarang saya dibilang aneh, saya dibilang mengada-ngada, ya, nggak apa-apa. Ya, itu kan story-nya dia, bukan story saya. Gitu sih. Lalu, setelah, setelah belajar TTI ini, mengenal dengan entities itu seperti apa, bagaimana modalitasnya. Oh, iya, ya, ternyata memang apa yang pernah saya beli dari orang-orang itu kok tidak terjadi di saya. Gitu sih, Mbak Laika. Oke, jadi ternyata yang menurut orang scary, ternyata justru menarik, menantang, dan bikin kepo, ya. Sehingga, begitu ada kesempatan, langsung jumping in the class, ya. Keren, keren. Nah, Mbak, setelah berarti, udah berapa bulan nih, Mbak, belajar ini? Baru beberapa, kalau untuk TTI-nya ya, Mbak Laika ya, baru kok, baru beberapa hari yang lalu kan, kelas yang terakhir. Oh, kelas yang terakhir. Iya, gitu. Wah, ada kesan seru nggak nih, Mbak? Cerita dong. Kesan seru yang apa? Waktu belajar ini, apakah Mbak Novi mengalami pengalaman yang luar biasa terkait de-entities? Kesan-kesannya lah. Jadi, sebetulnya kan, kalau untuk kelas entis-nya, saya tahu sebelumnya kan, tahu dari fasilitator yang lain, tapi, saya mengabaikan, karena saya pikir, saya nggak butuh kelas itu, gitu. Lalu, saya lihat, pertama tuh lihat di Facebook-nya Hidup Ceria, nah itu kan, lalu saya searching-searching, oh, ada kelas ini. Kemudian saya tanya, kelas ini bagus nggak untuk saya? Saya tanya nih sama diri saya, heavy and light, kelas ini bisa apa sih untuk saya? Oh, bisa berkontribusi apa sih? Ya udah deh, kalau memang uang tidak jadi masalah, kira-kira saya mau jadi beli nggak? Oh, ternyata jamannya light. Ya udah, saya capin tuh ke tanam. Selama di kelas, itu perasaan saya satu kelas sama Leslie. Semuanya tuh pada, pada, apa ya, pada diem, duduk tenang, menangis, terharu, gitu kan. Sedangkan saya muter kayak gasing, Mbak Alaika. Saya juga nggak ngerti, pokoknya saya nggak mau duduk, saya maunya muter aja. Gitu. Terus, saya juga nggak ngerti, pokoknya riwari, riwari. Bisa kayak, kayak mau, kayak mau check out gitu, kayak mau keluar dari situasi itu, tapi nggak bisa. Saya di situ muter terus, muter terus, muter terus. Saya bilang sama Dr. David, saya nggak mau duduk loh. Ya nggak apa-apa, dia bilang, saya muter, 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 kayak gitu. Terus, muternya dalam arti aktivitas, bergerak? Bergerak, jadi saya jalan, mundar, mandir, mundar, mandir, nggak bisa diem. Sedangkan ketiga teman saya tuh diem. Sonia, Leslie, sama Dr. Lily waktu itu, itu diem. Mereka bahkan menangis, saya bilang, ini nggak apa, kok mereka menangis saya, kok enggak. Apa sih, gitu. Bahkan setelah kelas itu kan, saya pulang ke Surabaya, itu saya bilang sama Dr. David, ini kok aku rasanya pengen misu aja, misu aja. Jadi kayak sesuatu yang, apa ya, ibaratnya tuh kayak ada ombak dan menerpa saya. Terus saya bilang, ih apa sih ini, ini mengganggu. Duh, misu aja. Saya bilang sama Dr. Dok, ini aku rasanya kok pengen misu terus, ya ini apa sih dok? Sama Dr. David diketawain, dia bilang. Memang di kelas itu yang, apa ya mbak, agak terkenang lah, bisa dibilang terkenang di kelas itu, yang terkenang di saya itu adalah saya tuh masih denial. Walau sudah di dalam kelas itu, tapi masih. Masih denial, saya nggak mau, saya nggak mau, gitu. Masih denial, bahkan waktu itu saya waktu latihan itu kan partneran sama Bu Yolanda. Terus sampai sama Bu Yolanda, sama Dr. David, dia bilang gemes. Dia bilang, kok nggak mau sih, gitu. Lu kan katanya boleh milih, ya kalau milih nggak mau, terus gimana? Jadi masih denial. Lucu juga ya. Dan di hari keberapa, atau sampai akhir kelas masih denial, atau kemudian ada di hari keberapa mulai receive atau accept? Oh, sudah tidak berani denial. Kemarain. Gelibas. Sama kata-katanya. Aku diketak, ya pasti bahasa jawanya kalau diketak, aku dicitak sama dia. Dicitak, dijiwit, terus apa ya sama dia? Hingga akhirnya takluk lah. Tuh orang komen kekerasan ya. Tapi memang sejak saat itu jadi kayak, ya dah, daripada saya denial terus, kan ya capek. Saya sudah denial itu berapa tahun ya? Denial terus, denial terus, dan sakit di badan, saya pikir ya memang saya mengalami stres pikiran, dan saya nggak menyadar kalau itu memang panggilan, panggilan entitis. Bahwa itu notifikasi ya sebenarnya ya. Sekarang jadi mengartikannya begitu, Mbak Alaika. Kalau dulu mengartikannya adalah cari Panadol kemana. Masuk angin nih, gitu ya. Iya. Klaim ya. Aduh, masuk angin nih. Ini akibat begadang, atau ini akibat kehujanan tadi nih. Padahal itu notifikasi sebenarnya ya. Iya. Aduh, andaikan ya dari awal udah langsung ini ya. Jadi nggak buang-buang waktu. Tapi pasti segala sesuatunya you get it when you get it. Yes, agree with that. Jadi ya menarik, dan bahkan yang dihadapanmu ini masih denial-denial, cuman belum sempat dijewer seutuhnya. Oke, menarik banget. Iya, dari tadi tuh saya juga udah denger-dengar cerita teman-teman yang sudah ikut kelas ini semua punya pengalaman seru tersendiri ya. Masing-masing punya pengalaman yang benar-benar, yang lu alami, gue nggak alami gitu loh. Maksudnya punya kisah tersendiri ya, punya daya tarik tersendiri. Jadi itu benar-benar unik ya. Nah, kemudian mbak, walau baru beberapa hari, saya tertarik nih untuk tahu komen keluarga mbak sendiri gimana ketika melepaskan, menuntut ilmu ini. Cee, bahasa gue. Mbak, sambil cerita aku ambil air minum sebentar. Iya, silahkan mbak Laika. Iya. Wah, komentar keluarga ya justru sebenarnya keluarga itu lebih percaya daripada saya. Oh ya? Oh keluarga lebih percaya. Jadi ibu saya, ibu dan bapak saya itu percaya kalau saya memiliki itu gitu. Tapi mereka tidak mengukapkannya secara verbal. Saya taunya itu beberapa kali mereka bertanya ke saya, ya saya jawab. Ya gitu terus. Itu belum-belum terjadi gitu loh. Jadi di masa depan itu saya cuma tanya, apakah seperti ini, apakah seperti itu. Lalu saya dapat, oke deh saya sampaikan ini, kayak gitu. Terus itu terjadi. Jadi justru bapak ibu saya tuh yang tahu gitu. Tapi saya tetap denial. Saya bilang, Ong, aku, saya bilang sama mereka, kalau bahasa jauh itu bilang, Ong, aku ngomongin nyawur kok sampean percoyo. Saya bilang. Datar. Iya. Datar bocah gitu ya. Iya. Iya lah, saya bilang. Ong, saya ngomongnya asal bicara kok bapak ibu. Percaya. Tapi percaya mereka. Jadi ketika saya bilang, saya mau belajar ini. Ya mereka tidak ada reaksi apapun. Ya mereka biasa aja. Gitu, Mbak Alaika. Menarik, menarik. Karena tidak semua keluarga atau orang terdekat kita yang punya support seperti ini, Mbak. Pasti malah banyak yang, Ngapain sih? Gitu kan. Ngapain sih embal kelas-kelosnya gitu. Bambang duit, bambang waktu, ngundang-ngundang yang enggak-enggak gitu kan. Karena saya beberapa komentar teman-teman tuh, Ceritanya begitu, ditentang. Tapi karena keinginan yang kuat. Yang mereka enggak peduli kan. Tetap aja, lanjut. Dan kemudian ya mendapatkan apa yang mereka ingin pelajari gitu loh. Nah, Kemudian lagi, Mbak. Setelah belajar nih, Keilmuan yang ini nih, Talk to the entity sudah beberapa hari. Nah, Punya pengalaman unik apa nih? Dealing with this dengan ilmu yang sudah dimiliki, Yang secara ini, Terconfirm sudah belajar inilah. Kalau yang kemarin kan masih merekaka dan belum pakai caranya akses. Tapi kalau yang ini kan sudah. Nah, cerita, Mbak. Waktu itu kan, Saya ini, Mbak Alaika, Ada dua sih sebetulnya. Setelah beberapa hari ini tuh ada dua kejadian yang menurut saya, Kok ya bisa gitu loh. Kok ya aneh gitu. Jadi yang pertama itu, Tadi pagi. Eh, Ya, Tadi pagi kan. Jadi, Kan, Saya ikut kelas business hour itu. Nah, Semalem, Atau kemarin, Itu kan, Kami, Topiknya adalah downloading. Gitu. Nah, Udah, Waktu business hour itu downloading, Saya cuma, Ya sudah lah, Saya ngerima, Saya pokoknya diikutin lah, Dokter instruksi apa, Saya ngikut. Udah, Selesai-selesai, Saya tidur. Oke, Tadi pagi itu, Tiba-tiba saya bilang, Wah ini kok, Biasanya kalau ada yang nyolek itu, Ubun-ubun, Kayak cakramah kota itu kan sakit tuh, Cenut-cenut, Saya udah bilang, Oh, Oke, Ada entities. Oke, Sudah, Sudah, Saya udah kakuin gitu, Sudah, Saya ucapin salam, Sudah, Biasanya, Agak turun, Gitu. Ini kok, Ini hilang, Tapi kok pindah, Pindahnya di tulang belakang. Di tulang belakang, Lebih tepatnya itu, Di belakangnya rusuk, Gitu loh, Di ulu hati, Di belakang ulu hati, Agak turun, Kok ini sakit sekali, Ini apa ya, Ini apa ya, Saya bilang gitu, Terus, Kok gak ada jawaban, Ini apa ya, Tapi entities, Tapi ini apa ya, Gitu, Terus, Saya tanya, Ini itu, Dan jawabnya, Light, Di downloading, Oke, Downloading, Wah, Muntah, Saya bilang, Doc help, Doc help, Aku mual, Dia bilang, Terus dia bilang, Oke, Doc cuman bilang, Relax, Tenang, Aduh, Aku bilang, Aku semakin, Jadi, Waktu itu semakin relax, Malah muntah, Semakin muntah, Ya, Muntahnya gak, Sampai yang, Muntah mengeluarkan isi perut, Enggak, Kebetulan juga, Hari pagi itu, Belum sarapan, Jadi, Mulut itu, Sudah berasa, Berair-air, Gitu loh, Mbak Alaika, Ini mau menuju, Kayak, Muntah gitu, Tapi gak ada, Gitu, Udah, Gak, Gak ada, Dah, Itu udah, Akhirnya, Oh, Oke, Saya sadari, Ternyata saya masih, Baik, Masih denial sedikit, Ya, Sudahlah, Terimalah, Downloading apa sih, Gitu, Diterima, 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 Itu kejadiannya cukup, Downloadingnya cukup lama, Ada kali sejaman, Itu lama, Sampai setelah itu selesai, Wih, Badan rasanya, Enak kayak nge-fly gitu, Bener-bener ringan, Terus, Yang saya heran, Yang membuat, Saya merasa aneh, Kok, Kok berasa mau muntah, Gitu, Padahal semalam, Nggak apa-apa, Gitu, Nggak bagi-bagi muntah, Gitu sih, Mbak Alaika, Yang pertama, Terus yang kedua, Beberapa hari yang lalu, Tiba-tiba, Kan, Ya seperti biasa, Dicolek gitu, Terus saya tanya, Ini apa, Ini mau apa, Jawabannya kok, Nggak sesuai yang, Di buku ya, Perceiving, Nggak clearing, Nggak komunikasi, Nggak compression, Terus apa, Gitu, Apa sih ini, Tapi kok, Badan itu jadi kayak, Kayak tegang, Gitu loh, Ini apa sih, Ini apa sih, Akhirnya saya tanya, Sama Dr. David, Ini apa ya, Kok badanku rasanya kayak, Mau tegang semua, Kayak mau channeling, Tapi, Nggak ada yang di channel, Gitu loh, Soalnya saya itu, Mbak Alaika, Tiga kali pernah channeling, Dan rasanya hampir-hampir, Apa sih ini, Gitu, Yaudah, Dr. David bilang, Oke, Relax, Terima aja energinya, Begitu relax, Saya bilang, Oke, Saya terima energinya, Terima kasih ya, Sudah kasih tau, Yang terjadi, Saya orgasmo, Amazing, Saya bilang, Di mana ya, Saya jadi, Semuanya aku diketawain, Asik kan, Tanpa ML, Bisa orgasmo, Dia bilang, Wah, Alternatif bagus tuh, Saya bilang, Kok rasanya kayak, Saya, Kok rasanya kayak, Orgasmo, Bener-bener, Wow, That's amazing, And so unique, Bisa ya, Dan setiap orang, Beda-beda gitu loh, Dan setelah itu, Lanjut kelas lagi, Itu sedang masih di sesi, Business hour itu, Atau setelah itu? Kan, Kami masih ada sesi, Business hour nya kan, Masih berjalan, Jadi, Waktu itu, Jadi kan, Business hour nya kan, Berjeda kan, Balai ke, Hari Selasa, Kemis, Sama Minggu, Nah jadi, Waktu itu, Enggak di jam-jamnya, Business hour, Jadi, Itu kejadiannya semua, Di pagi, Di waktu saya pas, Aktivitas, Pas waktu lagi, Bener-bener, Waktu itu present, Pokoknya saya juga, Kalau saya, Telaah lagi, Atau saya inget-inget lagi itu, Setiap kali present, Selalu ada yang menjawil, Gitu, Kalau dulu, Selalu dibilang, Ah apa sih, Mengganggu, Push gitu, Sekarang udah gak berani, Sekarang dengan lemah-lembur ditanya, Apa ini? Iya, Sekarang menyapa, Assalamualaikum, Gitu, Mau ngapain? Apa yang bisa dibantu, Gitu ya, Jadi kalah deh, Indomaret, Iya, Ini, Saya tiba-tiba ngerasa, Dijawil di siku kiri, Apa ini? Ada pertanyaan, Ada pertanyaan, Yang mau ditikip ke, Mbak Novika, Hah? Iya, Jadi Mbak, Pertanyaan selanjutnya, Itu tuh, Kisahnya yang menarik banget, Terutama, Thank you so much, Untuk sharing, Bahkan, Yang seperti itu, Menarik banget, Dan, Apa ya, Tidak semua orang, Berkesempatan mengalami, Hal seperti itu juga kan, Nah, Kemudian, Rencana kedepannya nih, Mbak, Gimana, Terkait dengan, Ilmu baru ini, Apa yang akan, Mbak Novika lakukan, Punya rencana, Mungkin buka layanan, Apa, Gimana? Sejujurnya, Tidak terpikir, Sejujurnya, Hingga detik ini, Saya masih, Mengalir aja sih, Mbak Alaika, Yang terpendek, Ya, Banyak, Banyak berlatih, Kemudian, Setelah itu juga, Saya gak tahu, Kedepannya, Apakah, Mau buka praktek, Atau, Hanya, Sekedar, Berlatih, Saya masih, Ntar deh, Lihat, Kemungkinan yang, Bisa muncul, Apa sih, Terbuka aja, Tidak membatasi, Sampai, Hanya menjadi praktisi, Atau, Buka, Gimana, Saya gak muncul atasi, Jadi, Membuka, Possibilities lah ya, Terbuka untuk, Possibility ke depan, Dan, Yaitu, Kadang kan, Kita gini Mbak, Jaman sekarang ini, Dimana dunia, Kita hidup di dua alam, Kemudian, Dunia, Kedua alam ini, Jadi begitu, Hirup, Pikup kan, Semua orang bunyi, Dan kita hanya diam saja, Dan, Kalau kita hanya diam, Orang akan tahu kan, Dengan ininya kita, Nah, Mungkin juga, Gak tahu nih, Apakah Mbak Novi, Juga sudah siap untuk, Mungkin, Promo diri, Misalnya ya, Mungkin, Punya, Di sana, Membuka, Akses bar, Kemudian, Sudah, Facelift sudah belum Mbak? Lupa saya tadi, Facelift sudah belajar, Jadi, Selama ini, Masih swap saja, Sama teman, Untuk buka, Apa, Layanan gitu, Masih, Apa ya, Masih belum melihat, Mungkin sudah muncul, Faceliftnya, Tetapi, Saya belum melihat, Saya tidak menyadari ya, Jadi, Masih, Sehari-hari, Masih disibukan dengan, Bars anak-anak, Bars teman, Seperti itu, 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 Iya, Iya, Terkadang kan, Sebagai, Apa ya, Bukan pengamat, Sosnet, Atau, Kan kita sekarang ini, Nggak bisa kita mikir, Bahwa hidup kita, Di dua alam ya, Offline, Online, Dan tanpa promosi, Memang kita akan, Tidak terlihat, Itu kan, Visibility, Kita nggak terlihat, Nah, Kemudian, Karena kita juga lagi ngobrol, Di platform, Hidup ceria, In case, Mbak Novi ingin tanya-tanya, Juga nanti boleh, Setelah ini ya, Dan kita juga welcome, In case, Mbak Novi juga ingin bergabung, Dengan kita di platform yang ini, Kemudian juga, Kalau, Apa, Ingin ingetin aja sih, Ini kita masih punya waktu, Satu atau dua menit lagi, Mungkin Mbak Novi ingin, Menyampaikan ke teman-teman, Yang di Surabaya, Yang nonton ini, Atau mungkin yang nanti replay, Mungkin, Oh, Pingin juga nih, Di bar sama Mbak Novi, Atau pingin juga deh, Menikmati sesi facelift, Atau bahkan, Wah, Ingin difasilitasi, Ingin difasilitasi, Related to the entities, Oleh Mbak Novi, Nah, Kemana mereka, Bisa menghubungi Mbak Novi, Silahkan Mbak, Wah, Pertanyaan yang, Sebenarnya mudah, Tapi kok saya jawabnya, Jadi, Wah, Karena, Sebenarnya, Ini kesempatan banget, Jadi, Kita memberi kesempatan, Sumber kita untuk, Memberitahu, Ini, Bisa kita bilang, Bahwa ini adalah, Aja promosi juga, Sebenarnya, Free promotion, Jadi, Silahkan, Manfaatkan, Sebelum kita, Panggil, Mbak Jenny, Dan, Ini, Silahkan, Ya sih, Barangkali, Kalau, Jadi, Seandainya, Teman-teman, Teman-teman, Yang menonton, Di Youtube, Hidup ceria, Dan, Kebetulan, Tinggal di Surabaya, Jika berkenan, Untuk, Saling, Kita saling cerita, Atau, Teman-teman, Yang belum mengenal akses, Ingin, Tahu lebih lanjut, Boleh deh, Contact saya, Di IG, Instagramnya, Apa mbak, Adakah? Instagramnya, Malah Instagram kerjaan, Pilates, Yaudah, Nggak apa-apa, Nanti, Nanti, Bisa menghubungi, Hidup ceria juga, Nggak apa-apa, Teman-teman, Yang mungkin, Di Surabaya, Ingin komunikasi, Dengan Mbak Novi, Bisa tinggal, Kan komentar, Di, Bawah live, Kita yang ini, Oke, Mbak Novi, Makasih banget loh, Sudah bersih, Berkenan, Untuk stop, Perjalanannya, Sejenak, Kemudian, Bergabung, Sharing-sharing, Pengalamannya, Ini, Berharga banget, Bagi kita semua, Sukses selalu Mbak Novi, Thank you banget, Selamat, Terima kasih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax,